Intro Para juangan tim nasi Indonesia untuk melalui babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 memang cukup berat Apalagi seperti yang kita tahu banyak drama yang harus dilalui squad Garuda hingga di titik ini Pertandingan Arab Saudi menjadi titik awal dimana jelas squad Green Falcons lebih diunggulkan dibanding tim nasi Indonesia Ya siapa yang tak tahu Arab Saudi merupakan negara Asia langganan Piala Dunia yang pada edisi 2022 lalu berhasil menumbangkan Argentina di babak penyisihan Menilik fakta itu tentu tim merah putih harus bermain solid di laga nanti Sang juru taktik Sintayong pun pastinya telah menyusun strategi terbaiknya dengan para pemain andalanya Menariknya di posisi kapten tim nasi Indonesia STY menunjuk J.I.Zes untuk laga perdana ini Diketahui J.I.Zes mendampingi langsung Sintayong dalam konferensi perjulang laga pada Rabu kemarin Pemain Indonesia ini memang seorang pemain yang memiliki visi bagus dan selain itu sikapnya saat di lapangan pun sangat tenang dan mampu merangkul rekan setimnya Dengan kaitan J.I.Z.E. sebagai kapten tim maka susunan pemain tim nasi Indonesia pun dipastikan berubah Di posisi keeper utama Martin Pass yang sudah bisa dipastikan bermain bisa saja langsung diturunkan oleh pelatih Sintayong Keeper 26 tahun itu mempunyai statistik SIP di MLS saat membela FC Dallas Ia bahkan pernah menepis tendangan Lionel Messi saat melawan Inter Miami Selanjutnya di posisi back J.I.Z.E. yang tampil sebagai kapten dapat didampingi oleh Rizky Rido dan Sandy Wals Salah satu aspek menunjuk dari Rizky Rido adalah kemampuan membaca permainan dan melakukan sapuan Untuk Sandy, ia sejauh ini sudah bermain sebanyak 12 kali dan sekali mencetak gol Lalu di back sayap kanan akan diisi oleh Asnawi Mangkualam dan sayap kiri akan diisi oleh Kelvin Verdogan Bagini berusia 27 tahun itu tampil begitu memukau saat laga debutnya melawan Filipina Juni lalu Di posisi gelandang ada Tom Hai yang akan diduatkan dengan Nathan Chouaon untuk menyalurkan bola ke lini serang Tom Hai pemain dengan nilai pasar tertinggi di tim Nas ini bisa menjadi otak serangan squad Dan memiliki kapasitas untuk membobol gawang squad asuhan Roberto Mancini Sedangkan Nathan adalah sesuai gelandang versatile yang diwaspadai Mangkini menilik performa apiknya Kala Piala Asia U23 Mei lalu Tak lupa, Ivar Jenner di predisi juga akan menjadi pilihan Sintayong Gelandang Jong LC Utrek ini sering menjadi pilihan utama Sintayong di tim Nas semua level umur Selanjutnya di lini serang Sintayong bisa menurutkan Marcelino Ferdinand dan Ragnar Orat Bangun di sisi kesayap Dan Rafael Strike sebagai striker utama Ketikanya disenyalin akan menampilkan perpaduan solid untuk membobol gawang Arab Saudi Ya, itu tadi predisi formasi squad Garuda kontra Arab Saudi nanti Tapi kembali lagi bahwa pilihan terbaik pastinya ada di tangan sang pelatih Sintayong Siapapun yang diturunkan sebagai starter tentunya adalah pemain yang telah diperhitungkan dengan matang Memang secara realistis, sulit buat menumbangkan squad asuhan Roberto Mancini Bahkan media Arab Saudi Arya Dia menyebut bahwa tim merah putih sebagai tim terburuk kedua dalam ranking FIFA Di putaran ketiga kualifikasi Biala Dunia 2026 Media Arab tersebut terkesan sombong dengan Arab Saudi yang menjadi tim peningkat ketujuh tertinggi di Asia Sebenarnya memang tidak ada salahnya, karena berdasarkan data hal itu memang benar Tapi kita nanti saja, apakah squad Garuda yang saat ini benar-benar bisa diremehkan? Di lain sisi, pelatih Green Falcons Roberto Mancini malah pantang anggap remeh tim nasi Indonesia Kendati Arab Saudi jauh lebih diunggulkan untuk menang Ex-pelatih Manchester City ini mengakui bahwa squad Garuda terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun Ia bahkan mengaku terkenang kembali momennya dengan Indonesia Jelang Laga Nanti Momen itu tercipta ketika dia menjadi Kapten Samdoria dan bertanding melawan tim nasi Indonesia pada pertengahan 1990-an Selain itu, Mancini juga mengenang sosok ketua umum bahasa ASI Arik Thohir Ya, diketahui Mancini sempat bekerja bersama dengan Arik Thohir di Inter Milan Mengetahui perkembangan sepak ulang Indonesia di bawah kepemimpinan Arik Thohir saat ini, Mancini mengaku takjub Selain prestasi tim nasi di berbagai kelompok umur, ranking FIFA tim nasi Indonesia pun meningkat pesat Squad Garuda berada di posisi ke-133 FIFA, tepat di atas negara tetangga yakni Malaysia Kini, di judia internasional September, tim nasi Malaysia dikabarkan berhasil melewati ranking FIFA squad Garuda Setelah squad Aswan Pao Marti Fisiente itu menang 2-1 atas Filipina di semifinal Pesta Bola Merdeka 2024 pada Rabu kemarin Kemenangan ini membuat squad Harimau Malaya mendapatkan tambahan sebesar 4,48 poin di ranking FIFA Tambahan poin itu membuat tim nasi Malaysia meraup 1.112,6 angka Arief Aiman dan kawan-kawan membuat tim nasi Indonesia turun ke peringkat 134 dunia dengan 1.108,73 poin Meski begitu, posisi ini belum permanen bagi tim nasi Malaysia Jika squad Garuda bermain imbang atau menang saat tandang ke markas Arab Saudi di mesja pertama Group C Kualifikasi Piala Dunia 2026 dini hari nanti Tim nasi Indonesia akan mengambil alih posisi dari Harimau Malaya Andai menang atas Arab Saudi, squad Garuda mendapatkan tambahan 19,38 poin di ranking FIFA Sementara jika imbang, tim Aswan Sintayong meraup 6,88 poin di ranking FIFA Bagaimana jika tim nasi Indonesia kalah? Jika kalah, tim nasi Indonesia takkan bisa menyalih perolehan poin dari Malaysia Sebab kekalahan bakal mengurangi 5,62 poin tim merah putih di ranking FIFA Pergeseran ranking FIFA akan banyak terjadi di hari ini Namun tentu harapannya, squad Garuda bisa mencuri poin di laga perdana ini Yang minimal meraih hasil imbang Sementara itu, dua wakil Asia Tenggara lain yakni Vietnam dan Thailand Juga akan saling mentrok dalam turnamen di Vietnam di malam ini Menarik untuk dinanti, pergeseran ranking FIFA pada September ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!